Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Di dalam sidang perdana ini Lina tidak ditemani oleh seorang pun dari anggota keluarganya Lina mengaku sangat ingin bertemu dengan ibunya yang jauh di Kalimantan Lina juga terlihat sendiri tanpa pendampingan kuasa hukumnya Pengadilan lalu menunjuk penasihat hukum dari pos bakum Karena tuntutan terdakwa di atas 5 tahun Pengacara kita tidak bisa datang hari ini Kenapa tidak pernah di tempat? Tidak, di sana kan selama masa seperti itu tidak boleh pegang handphone Sempat ada yang menunjukkan? Tidak pernah, tidak punya keluar dari sini Sebelumnya, Lina Mukherji didakwa pasal penistaan agama Akibat kontennya yang diduga mengabaikan aturan agama Akibat unggahan konten ini Lina Mukherji dilaporkan ke Polda Sulsel oleh tokoh agama di kota Palembang Karena aku penasaran banget sama yang namanya kriuk babi ya Jadi hari ini rukun iman udah aku lagar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!